Underline Ngomong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi Sekarang ini sedang menyiapkan marketplace atau pasar talenta Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi persoalan kebutuhan guru Bagaimana Om Bob mengkarispo yang masalah ini? Seperti kita ketahui di Indonesia ini kan mutu dari pendidikan itu kan memang merosot ya Kalau ada riset itu dari 200 peringkat itu Indonesia Peringkatnya itu sangat jelek ya Bisa antara lain kalau tidak ada 145 atau berapa itu ya jadi jelek sekali Maka Menteri Pendidikan kita Yang sebelum menjadi Menteri itu adalah icon dari startup di Indonesia Itu luar biasa Jadi memang pola pemikirannya beliau ini adalah di luar orang umum Luar biasa ya Jadi karena geraknya sebelum jadi Menteri itu beliau adalah memang berusaha di dalam bidang-bidang yang pakai teknologi IT ini Dan dimana dunia IT ini kan terkenal dengan yang namanya marketplace Seperti kalau kita sekarang mempunyai pengalaman ya Teman-teman punya pengalaman untuk berbelanja lewat online Nah itu namanya marketplace Jadi marketplace itu adalah tempat dimana mempertemukan antara yang butuh sama yang membutuhkan Jadi artinya begini Siapa yang mempunyai kapasitas untuk melakukan pekerjaan tertentu Dan satu pihak adalah orang-orang yang membutuhkan pekerjaan itu Ya jadi contohnya misalnya kalau di marketplace barang-barang itu kan begini Siapa yang menjual katakanlah misalnya herbal Ya itu di marketplace itu banyak yang jual herbal Nah sekarang pembeli yang butuh herbal Nah kalau untuk menemukan mereka kan susah Yang jual herbal itu misalnya di Jakarta Orang yang mau beli itu ada di Papua Gimana? Apa harus pergi Jakarta? Maka oleh teknologi IT yang namanya dunia digital ini dipertemukan di marketplace Jadi tinggal beli, tinggal transaksi dengan sistem pembayaran digital macam-macam Maka barang itu otomatis sudah sampai di tempatnya Nah sekarang teknologi atau situasi seperti ini juga dimanfaatkan oleh Departemen Pendidikan kita Agar supaya kesulitan guru yang selama ini ada Itu bisa dipertemukan Jadi seperti kita ketahui Sekarang kalau mau cari guru misalnya Mau cari guru yang bisa ngejar prakarya Misalnya bikin topi yang pakai daun lidi Daun kelapa itu ya, pohon kelapa itu Bikin topi pakai itu siapa yang bisa memberi pelajaran seperti itu Untuk prakarya seperti itu Misalnya itu ada sekolahan di daerah yang penghasil banyak pohon-pohon dari kelapa tadi itu kan Nah itu sana diperlukan guru yang bisa ngajar prakarya Bikin kerajinan untuk bahannya dari pohon kelapa itu Nah sekarang siapa yang bisa cari? Nah paling bagus kalau memang ada marketplace Jadi marketplace itu nanti orang-orang dari seluruh wilayah Indonesia Itu yang mempunyai kemampuan seperti itu Boleh mendaftarkan Saya adalah ahli membuat kerajinan tangan dari daun kelapa Misalnya begitu ya Nah terus juga begitu Cari pematung Nah itu pematung di Indonesia itu kan banyak sekali Misalnya di Pulau Bali Terus yang di dekat Waribudur itu kan banyak pematung-pematung Nah sekarang kalau misalnya yang di Danau Toba Itu sana sekolahnya pengen mengembangkan teknik-teknik memahat batu Bagaimana? Ya tinggal cari ke marketplace Tinggal dibongkar Ada nggak ahli pahat-ahli pahat Yang bersedia untuk mengajar di Danau Toba Misalnya begitu kan Nah yang butuh juga tinggal lihat itu Jadi sebetulnya ini adalah terobosan Terobosan agar supaya Mempermudah mencari tenaga-tenaga pemdidik Ini ya nggak cuma prakarya loh ya Tapi misalnya ada orang yang ahli matematika Misalnya lulusan Rusia Selama ini kan nggak dapat pekerjaan di Indonesia Misalnya seperti itu Tapi dia jago matematika Nah dia sekarang kembali ke Indonesia Tinggalnya di kota-kota kecil misalnya seperti itu Nah sekarang kan kita butuh tenaga-tenaga yang guru-guru yang hebat matematika Nah ini nggak bisa tarik di marketplace itu Oke tinggal ketemu Yang butuh itu sekolahan-sekolahan Bisa negeri, bisa swasta Yang bersedia jadi guru Ketemu di marketplace Tinggal rekosiasi Bagaimana you ngajar di tempat saya Blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah Ketemu lah Jadi sebetulnya ini ide, ini ide luar biasa Bagaimana dengan statement dari beberapa anggota DPR Yang mengatakan bahwa kesannya kayak jualan orang di pasar Ya ini repot Jadi ini oknum-oknum yang mengeluarkan statement seperti itu Sebetulnya dia kurang paham apa yang sebetulnya terjadi Istilahnya itu kalau bikin film itu behind the skin Jadi latar belakangnya itu apa kok seperti ini Dan terlalu cepat memberikan statement yang sebetulnya ini lebih memojokkan Sepertinya ini jalannya nggak benar Ini sebetulnya ya sangat disayangkan Jadi mestinya pejabat-pejabat itu harus mendukung Apa yang sudah diputuskan sama menteri kita ini Agar supaya programnya itu bisa jalan mulus Kalau hambatan-hambatan secara seperti ini Statement-statement yang tidak mendukung Bisa merugikan kita sendiri Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Underline Ngomong dikit Tapi nyelek hit Bersama Om Bob Jika Anda suka dengan channel ini Jangan lupa subscribe, like, dan komen Tル-sampai CF ya